Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nyecilmobil Pada video kali ini, kami akan bagikan informasi mengenai Update program kredit untuk mobil Suzuki XL7 Terbaru di bulan Mei tahun 2022 Untuk wilayah Cawatengah Nah, kira-kira berapakah nominal tb tanah surannya? Nah, untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Suzuki XL7 Pertama, kita mulai dari Mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual Untuk mobil Suzuki XL7 Yang tipe Zeta manual, di wilayah Cawatengah Pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan tb Mulai dari Rp42.093.700 Tb ini masih dipotong dengan diskon Sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar tb sebesar Rp27.093.000 Dengan tipe tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp4.983.100 Dikali 72 bulan Kemudian, kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp5.529.300 Dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp6.371.900 Dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta otomatik Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan tb mulai dari Rp43.570.100 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar dp sebesar Rp28.570.100 Dengan dp tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.191.900 Dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp5.761.000 Dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp6.639.000 Dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe Zeta Sekarang kita naik ke tipe di atasnya Disini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe beta Kita mulai dari yang transmisi manual Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp44.437.000 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar dp sebesar Rp29.437.000 Dengan dp tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.314.500 Dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp5.897.100 Dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp6.795.800 Dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe beta manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe beta otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe beta otomatik Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp45.926.900 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal bayar dp sebesar Rp30.926.900 Dengan dp tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.525.300 Dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp6.130.900 Dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp7.065.200 Dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe beta Sekarang kita naik ke tipe diatasnya Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa Pertama kita mulai dari yang transmisi manual Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa manual Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp45.805.000 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal bayar dp sebesar Rp30.805.000 Dengan dp tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.508.000 dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp6.111.800.000 dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp7.043.200.000 dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa otomatik Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp47.294.900 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar dp sebesar Rp32.294.900 Dengar dp tersebut, kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.718.800.000 dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp6.345.600.000 dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp7.312.700.000 Dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe alfa Sekarang kita naik ke tipe di atasnya Di sini ada mobil Suzuki XL7 yang tipe FF Kita mulai dari yang transmisi manual Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe FF manual Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp47.850.200 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar dp sebesar Rp32.850.200 Dengan dp tersebut kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp5.797.300.000 dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp6.432.800.000 dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp7.413.100.000 dikali 48 bulan Dari mobil Suzuki XL7 yang tipe FF manual Sekarang kita beralih ke mobil Suzuki XL7 yang tipe FF otomatik Untuk mobil Suzuki XL7 yang tipe FF otomatik Di wilayah Jawa Tengah pada bulan Mei tahun 2022 Tersedia program kredit dengan dp mulai dari Rp49.340.100 Dp ini masih dipotong dengan diskon sebesar Rp15.000.000 Sehingga kita tinggal membayar dp sebesar Rp34.340.100 Dengan dp tersebut Kalau diambil selama 6 tahun Angsurannya adalah Rp6.8.100.000 dikali 72 bulan Kemudian kalau diambil selama 5 tahun Angsurannya adalah Rp6.666.600.000 dikali 60 bulan Dan kalau diambil selama 4 tahun Angsurannya adalah Rp7.682.600.000 dikali 48 bulan Nah kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki XL7 yang tipe apa Dan angsuran berapa tahun silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya Silahkan bisa menghubungi Mbak Ayu Belia dalam marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Suzuki XL7 Terbaru di bulan Mei tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah Semoga video ini tempat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki XL7 Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki XL7 semua Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak setelah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh